Bacaan zikir setelah sholat sunnah Inilah dua bacaan zikir setelah sholat sunnah Satu, astagfirullah dibaca tiga kali Dua, Allahumma antasalam wa minkasalam Tabarokta ya dal jalali wal ikram Dimulai setelah salam Disunnahkan dibaca usai sholat wajib maupun sholat sunnah Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah menjelaskan Bacaan tasbih yang dijelaskan dalam hadis-hadis nabi s.a.w. disunnahkan dibaca setelah sholat wajib Dahulu nabi s.a.w. memberdengarkan zikir beliau seusai sholat kepada para sahabat Serta mengajarkan kepada mereka Adapun setelah sholat sunnah, tidak dituntunkan bacaan zikir seperti ini Yaitu zikir-zikir setelah sholat wajib, kecuali bacaan istighfar Jika seorang selesai dari sholat sunnah, hendaknya dia membaca Astagfirullah sebanyak tiga kali, kemudian membaca Allahumma antasalam wa minkasalam Tabarokta ya dal jalali wal ikram Adapun zikir-zikir selain ini, hanya disunnahkan dibaca setelah sholat wajib Berbeda dua bacaan zikir di atas berlaku untuk sholat wajib dan sholat sunnah Sahabat thawban r.a mengatakan Rasulullah s.a.w. bila usai sholat wajib Beliau membaca istighfar sebanyak tiga kali, kemudian beliau membaca Allahumma antasalam wa minkasalam Tabarokta ya dal jalali wal ikram Hadis riwayat muslim Konsultasi syariah Dekong